Intro Pada praktikum kali ini kita akan praktikum dengan judul isoterap asopsi nah bahan-bahannya yang akan diputuhkan yang pertama adalah NaOH1M CH3COH1M arah aktif dan tadi ada apa namanya indikator PP pada praktikum ini nanti akan dilakukan dua praktikum yang pertama adalah menentukan konsentrasi ataupun berat dari CH3COH sebelum diasopsi dan sesudah diasopsi jadi nanti ada dua kali yang satunya tanpa asopsi yang satunya lagi dengan asopsi menggunakan arah aktif oke untuk tahap pertama dari praktikum kali ini adalah pembuatan larutan asam asetat asetat dengan konsentrasi 0,5M dan 0,25M yang dibuat dari larutan induk 1M oke tahap selanjutnya setelah pembuatan larutan asam asetat asam asetat 0,5M dan 0,25M saatnya kita melakukan percobaan pertama yaitu penentuan masa dari asam asetat sebelum dilakukan asopsi ya seperti yang sudah saya katakan tadi di awal ada tiga ada dua percobaan sebelum asopsi dan setelah asopsi untuk tahap pertama yang pertama yang dilakukan adalah siap mempersiapkan enam elemeyer ukuran 100 mili yang sudah diberi label labelnya yang pertama 1M 0,5 dan 0,25M masing-masing konsentrasi diambil dua data atau duplo ya masing-masing elemeyer nanti diisi dengan volume asam asetatnya masing-masing konsentrasi sebanyak 10 mili sebanyak 10 mili oke setelah larutan pertama sudah dimasukkan ke dalam apa namanya ke dalam elemeyer jadi yang perlu diberitakan dalam mengambil larutan dengan konsentrasi yang berbeda apabila kita mengambil setelah mengambil kita mengambil larutan dengan konsentrasi 1M kita kan mau mengambil konsentrasi 0,5M maka kita harus menggunakan pipet ukur yang berbeda atau bisa kita gunakan pipet ukur yang baru bila disediakan itu lebih dari satu pipet apabila disediakan satu pipet maka kalian harus membilasnya menggunakan akwades yang pertama lalu dibuang akwadesnya dilewatkan lalu yang ke selanjutnya kita bilas pipetnya dengan larutan yang akan kita ambil kita ambil dulu larutannya sampai angka 0 baru kita buang yang sudah di dalam pipet itu baru kita bisa mengambil untuk yang akan kita gunakan untuk titrasi nah begitu supaya supaya tidak terjadi kontaminasi pada saat pengambilan larutan tersebut selanjutnya ini penampakan ini adalah visualisasi atau visualisasi setelah larutan asam asam setat dimasukkan ke dalam elemeyer sesuai dengan labelnya nah setelah itu nanti kita akan melakukan titrasi setelah kita menambahkan larutan PP dan kita sudah memasukkan larutan NaOH di dalam buret maka kita titrasi ya nah titrasi diawali dari larutan asam setat dengan konsentrasi 1 mili nah kita lihat itu sudah dilakukan titrasi awalnya asam set itu tidak berwarna nanti kalau sudah tepat pada titik akhir titrasinya akan berubah warna menjadi warna ungu tepatnya warna ungu tapi kalau terlalu pekat atau berlebihan dalam penambahan enak awalnya maka warnanya menjadi merah muda nah kita lihat sudah mulai berubah warna tapi masih belum ini sudah warnanya sudah muncul sudah berubah warna ya awalnya tadi tidak berwarna menjadi warna ungu nah kita lanjut untuk yang larutan yang kedua 1 M yang kedua ya 1 M nah jangan lupa ya sebelum yang lanjutkan yang kedua kita catat dulu volumenya yang kita gunakan volume naw yang kita gunakan itu berapa mili kita catat taruh nanti kita rata-rata dibagi dua nanti rata-rata itu yang kita gunakan untuk dalam analisis datanya terima kasih Terima kasih. 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 Jadi fungsi pendiaman disini supaya memberikan waktu kepada absorbent untuk mengasopsi absorbentnya yaitu adalah asam-asam glacial. Jadi semakin lama kita mendiamkan maka waktu kontaknya akan semakin lama maka proses asopsinya akan juga semakin maksimal. Oke setelah tadi didiamkan kurang lebih 30 menit dan sudah disiapkan disitu corong gelas. Corong gelas dan sudah dilengkapi dengan penyaring biasa kata saring biasa. Waktunya kita menyaring ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah disiapkan pertama pengaduk kaca. Nah disini kita menggunakan metode penyaringan gravitasi ya. Nah itu nanti yang kita ambil adalah filtratnya bukan arah aktifnya. Nah kita menggunakan metode penyaringan dengan bantuan pengaduk kaca atau disebut dengan metode dekantasi. Nah metode ini digunakan supaya pada saat menyaring kita tidak langsung memenuhi. Memenuhi apa namanya memenuhi corong gelasnya. Nanti kemungkinan kalau seperti itu akan tumpah dan kemungkinan besar arah aktifnya juga akan ikut masuk ke dalam filtratnya lagi. Sehingga nanti ditemui apa namanya hitam-hitam di hitam-hitam di elemeir bawahnya. Nah setelah selesai disaring didiamkan sampai penyaringannya berlangsung sempurna atau sudah tidak ada yang netes lagi. Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua yaitu yang 0,5 M disaring sama menggunakan metode dekantasi yaitu melewatkan larutan di pengaduk kaca. Sehingga nanti tidak langsung memenuhi corong gelasnya. Nah setelah selesai didiamkan lagi sampai tidak ada yang menetes. Baru kalau sudah ada yang menetes lagi nanti sampai menunggu proses filtrasinya selesai kita siapkan lagi 6 elemeir ukuran 100mm. Yang jangan lupa dilabeli ya. Disiapkan 6 elemeir ukuran 100mm. Nah kita filtrasinya sudah. Nah yang kita lakukan sekarang adalah preparasi untuk titrasi praktikum yang kedua yaitu penentuan masa dari asam-masetat setelah asopsi. Nah nanti filtrasinya itu dimasukkan ke dalam elemeir ukuran 100mm dengan volume masing-masing elemeirnya itu adalah 10mm. Berarti caranya itu mirip atau sama ya dengan yang praktikum yang pertama. Cuma bedanya adalah filtratnya itu adalah hasil dari asopsi. Ya asopsi ya yang pertama dia adalah hasil langsung dari larutannya tanpa ada penambahan arah aktif. Oke nanti sama untuk yang konsentrasi 0,5 juga 2 elemeir. Masing-masing elemeir itu diisi dengan 10mm asam-asetat. Hasil dari asopsi. Nah itu disiapkan untuk yang keduanya. Sekali lagi untuk apabila kita ingin mengambil larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Kita harus menggunakan pipet ukur dengan pipet ukur yang berbeda ya dengan yang sebelumnya. Atau kalau kita hanya dikasih satu pipet ukur ya mau gak mau kita harus mencucinya. Mungkin dengan cara dibilas dengan aquades. Lalu kita bilas dengan larutan yang akan kita ambil. Nah itu untuk yang kedua sudah dimasukkan dengan konsentrasi 0,5. Disingkirkan dulu. Disisihkan ya. Disisihkan dulu. Nah ini yang terakhir dengan konsentrasi 0,25 M. Disiapkan lagi 2 elemeir. Nah diambil dengan pipet ukur yang berbeda. I'm just enough To make you smile And you need me To hold you close And all your fears And all your fears That you dream of Will disappear And flutter 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 And on just a little We'll meet right here in the middle ground Is when We'll stand Let go Out of the window Cause you'll find life is a riddle That when I'm meant to Okay setelah tadi kita pindahkan Dari yang hasil filtrasi Atau filtratnya kita masukkan ke dalam masing-masing elemeir Ukuran 100 mili Sekarang waktunya kita tambahkan indikator PP Masing-masing sebanyak 3 tetes Oke setelah kita tambahkan indikator PP Untuk masing-masing elemeirnya Nah kita langsung melakukan titrasi Kita awali dari yang 1M dulu Nah perubahannya masih ingat ya Perubahannya itu dari yang tidak berwarna Menjadi merah muda Atau tepatnya itu ungu ya Ungu muda itu Lihat apakah volumenya sama Volumenya sama yang dibutuhkan untuk titrasi Pada sebelum dan sesudah Hipotesisnya harusnya yang kedua ini Dia memerlukan sedikit NaOH ya Ketimbang yang pertama Karena konsentrasinya Karena sudah melalui dalam asopsi Sehingga ada yang berkurang Ini tidak Tidak sama Volumenya untuk mencapai titik akhir titrasinya ya Oke itu bisa terlihat Sudah mulai berubah warna Nah sudah berubah warna kan Menjadi ungu Nah itu menandakan titik akhir titrasinya Kelihatannya sedikit Atau berkurang lebih sedikit Daripada yang tadi ya Secara visual Tapi kita nanti hitung Apakah benar ada penurunan Atau malah meningkat Nah sekarang ini yang kedua Atau lemah yang kedua Dengan konsentrasi 1M Sudah mulai terlihat berubah warna Nah itu sudah mulai berubah warna Tapi belum Belum konstan Atau stabil Kita tambahkan Nah ini sudah berubah warna Dan sudah Konstan Nah ini menandakan Sekali lagi titik akhir titrasinya Nah itu berhasil Oke Dengan konsentrasi yang lainnya Sampai berubah warna Menjadi yang tidak berwarna Menjadi Merah muda atau umu Sampai jumpa